Assalamualaikum, selamat tahun baru ya teman-teman kali ini aku mau bikin olahan dari ceker ayam karena di luar lagi hujan ya, mendung terus kita bikin sop ceker ayam yang hangat, pastinya enak dan juga seger banget ini aku pakai 10 buah ceker dipotong menjadi 2 bagian seperti ini selanjutnya rebus cekernya dalam air yang sudah mendidih hingga empuk ya ini bebas sesuai dengan kemauan ya mau empuk banget sampai lodoh gitu atau yang sedeng-sedeng aja supaya cekernya enggak bau, disini aku tambahkan 2 lembar daun salam dan juga 5 lembar daun jeruk aduk-aduk sebentar dan kita tutup, ditutup ya supaya dia tuh lebih cepat empuk setelah seperti ini, ini aku rasa tuh udah empuk ya teman-teman lihat cekernya juga udah gemoy banget bisa kita matikan kompornya lalu diangkat cekernya untuk airnya bisa dibuang aja ya teman-teman dan kalau misalnya mau bisa dicuci lagi cekernya supaya lebih bersih nah disini aku mau siapkan sayuran sopnya seperti biasa ya sayuran sop ini kita pakai 1 buah kentang dipotong kotak-kotak potongannya bebas ya mau besar mau kecil cuma untuk sayur sop gini biasanya sih agak besar ya supaya dia tuh enggak terlalu gampang hancur direndam dalam air supaya tidak menghitam lanjut ada 2 buah wortel dipotong sesuai selera untuk potongan wortelnya disini aku potong miring seperti ini aja teman-teman bebas mau potong kotak-kotak atau potong bulat-bulat ya kalau udah disisikan terlebih dahulu ini kita cuci ya jangan lupa nah untuk sayuran selanjutnya ada 1 genggam buncis potong-potong sesuai selera pada umumnya sih sayur sop kayak gini ya bahan-bahannya ada buncis, wortel dan juga disini aku mau tambahkan sedikit kol ini aku pakai sayuran itu memang udah paketan ya jadi udah ada kentangnya, ada wortelnya, juga ada buncis tambahkan juga 3 batang daun bawang, 1 batang seledri iris tipis sesuai selera ini yang bikin enak banget ya harum ya wanginya kalau pakai seledri bisa lebih banyak lagi nah kita bikin bumbu halusnya teman-teman ada 6 siung bawang merah lalu 7 siung bawang putih bawang putihnya ini kecil-kecil jadi aku pakai 7 lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk gak lupa pakai sedikit aja biji pala ini kurang lebih sih 1 per 4 bagian biji pala gitu ya lalu ini kita haluskan boleh menggunakan cobek seperti ini atau menggunakan blender ya tapi paling enaknya sih memang menggunakan cobek ya teksturnya itu kemudian ada 3 cm jahe digeprek aja sampai agak hancur nah ini bumbunya udah selesai ya disisikan seperti ini setelah membuat bumbu halus seperti ini siapkan wajan agak besar kita panaskan sedikit atau secukupnya minyak goreng ini untuk menemis bumbu halus kalau udah mulai panas ya ini kita bisa masukkan bumbu halus yang tadi kita buat kita tumis dulu sampai matang ya warnanya sampai agak kecoklatan dan agak kering tumis-tumis aja sampai bener-bener coklat warnanya sampai mateng ya kunci dari sayur sop yang enak ini tumisannya itu harus wangi sampai bawangnya itu berwarna kecoklatan kalau udah matang tambahkan 1 liter air diusahakan airnya itu sudah panas atau sudah mendidih ya supaya nanti lebih sedap hasilnya ini aku pakenya air biasa sih masukkan wortel dan kentang mohon maaf ini gak krikot ya temen-temen pokoknya kalau udah mendidih itu masukin aja wortel dan kentang kentang dan wortel udah agak matang sedikit ya tambahkan buncis karena tadi pake ladanya baru sedikit setengah sendok teh disini aku mau tambahin lagi lada bubuk yang praktis banget ini 100% merica murni ya ladaku lalu masukkan ceker yang sudah direbus sampai empuk tadi masukkan juga irisan kol kenapa ini cekernya agak belakangan temen-temen takutnya dia tuh terlalu empuk ya karena ini aku udah empuk juga cekernya jadi aku taruh di belakangan supaya dia tuh gak terlalu empuk banget nantinya nah ini kita tunggu aja sampai mendidih sampai matang sayur-sayurannya sambil kita kasih seasoning seasoningnya cuma 1 sendok teh garam karena tadi udah tambah garam ya saat membuat bumbu 1 sendok teh jadi total ada 2 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk ayam terakhir kalau misalnya sayuran udah matang dan juga airnya sudah mendidih masukkan daun bawang dan seledri ini nih yang bikin sayur sop tuh makin enak ya daun bawang dan daun seledri itu agak banyak udah deh kalau kayak gini langsung matikan aja kompornya siap disajikan ya temen-temen alhamdulillah banget sayur sop cekernya aku udah jadi wanginya tuh enak banget temen-temen ini kita pindahkan dulu ke dalam mangkuk saji seperti ini wah sehat banget ya warnanya ada hijau, orange, putih ya dengan sayur sop ini udah pasti musim hujan kalian gak bakalan kedinginan setelah itu kita bisa juga tambahkan dengan taburan bawang merah goreng supaya rasanya tuh lebih sedap ya dan lebih wangi dan harum boleh juga ditambah pakai sambal rawit dan juga jeruk nipis selamat mencoba, semoga temen-temen suka ya wassalamualaikum